Tanduk banteng moncong putih Kabupaten Madiun mulai menunjukkan arah politik tujuan menghadapi pilkada mendatang. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono optimis rekom calon wakil bupati akan turun kepada Sandika Ferry Antiko. Sedangkan untuk bakal calon bupati Ferry masih merahasiakan. Pemanasan mesin politik di internal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Madiun sudah dijalankan. Terlebih, santer tersiar kabar, nama Sandika Ferry Antiko bakal diamini sekaligus direkom oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri untuk maju di pilkada Kabupaten Madiun tahun ini. Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono dalam sebuah acara wayangan di Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Kamis malam lalu. Di hadapan ribuan masyarakat, Ferry menyatakan bahwa nantinya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun bulan November mendatang, PDI Perjuangan resmi mengusung Sandika sebagai calon Wakil Bupati Madiun. Akan tetapi, Ferry juga mengisyaratkan bahwasannya berdasarkan dari corak warna saat wayangan tersebut dapat dinilai, nantinya PDIP akan bersanding dengan partai berwarna apa yakni biru. Di tanggal 4 Likur, kalau pelantikan, tanggal 5 Likur, ini pun pendaftaran pilkada. Nih, nek dongane pun pun panci dengan seduwayo, nyewon doane, restu, khususipun warga Kedung Dawung, umumipun warga Kabupaten Madiun, ngisa Allah, masandika badi maju makili Kabupaten Madiun, Madiun menjadi wakil Bupati dan Madiun. Kalau sampai ini beda, ini kata-kata rekomnya sambung wantan, kalau cuma tetap, ini gandengannya siten Pak Bindik Mawan tanggal 15 Agustus mungkin wantan deklarasi. Sedangkan untuk siapa, nanti calon Bupati yang akan mendampingi Sandika, Ferry masih enggan menyatakan saat itu. Rencananya akan mengumumkan atau sekaligus mendeklarasikan pada tanggal 15 Agustus mendatang. Tidak aja nanti rekom BDI perjuangan jatuh kepada Mas Andi. Tapi di situ, maksudnya rekom sudah di tangan Ibu Mega. Sudah di tangan Ibu Mega sudah naik semua, pas itu nanti burunya kemana, maupun itu sudah jelas tapi saya belum berani ngomong dulu. Kira-kira kapan Pak rekomnya koron-koron? Kira-kira rekomnya akhir bulan dulu. Kita tanggal 15 Agustus mendatang. Masalah AE1 nanti, Mas Topal, kalau sudah waktunya kita ngomong, tanggal 15 Agustus mendatang. Berarti tanggal 15 Agustus itu sekalian deklarasi calon dari AE1 karena itu? Iya, jenisnya kan berarti itu. Seperti diketahui, di Pilkada 2024, DPC-PDIP Kabupaten Madiun memang mengusung Sandika Ratna Ferryantiko sebagai bakal calon AE2. Banteng muda ini digadang bisa mewakili dari kelompok milenial di bumi kampung pesilat.